Intro Inilah rekaman CCTV saat seorang pelaku menggunakan helm masuk ke sebuah toko yang terletak di jalan Imam Bonjol, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Terlihat pelaku masuk ke dalam toko untuk membeli pakaian muslim, namun saat dua orang pekerja toko sedang lengah, pelaku berpura-pura mencari pakaian di dekat pintu tengah toko sambil mengawasi letak telepon genggam. Begitu pekerja toko tidak memperhatikannya, pelaku langsung mengambil telepon genggam yang terletak di balik pintu dan memasukkannya ke dalam kantong celana belakang. Fitri, salah seorang pekerja toko yang menjadi korban kehilangan handphone, mengaku kalau pelaku masuk ke dalam toko ingin membeli baju. Pelaku saat itu sedang membeli pakaian, namun korban dan rekan kerjanya tidak curiga sama sekali. Korban berharap pelaku bisa ditangkap polisi dengan adanya petunjuk CCTV tersebut agar tidak banyak lagi yang menjadi korban kejahatan. Kami sedang berada di dalam berdua, baru ada bapak-bapak dari arah sana masuk ke dalam untuk mengatakan belakang masker. Saat dia bertanya, kak ada jubah anak, dia membuka maskernya. Begitu membuka masker, kami carilah. Kakak ini berada di bawah sini, sedang mencari-cari. Saya pun mencari juga, bapak ini, dia di buka-buka baju perempuan, padahal dicari isi baju laki-laki, tapi kami tidak memperhatikan itu. Dan saat saya sedang berada di luar, kakak ini sedang di bawah, dia berdiri di samping pintu mau ke dalam, disitulah letak HP kami berdua. Tapi mungkin dia melihat saya menaruh HP di atas itu, HP saya di ambilnya. Dari Esahan, Sumatera Utara, Yudipane melaporkan.